Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din, sholatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan, yang kami muliakan, guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, yang Alhamdulillah pada siang hari ini waktu Qatar atau sore hari waktu Indonesia telah berkenan, bergabung bersama kita. Bapak-Ibu, hadirin semua yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah kita hari ini telah tiba pada hari kedua bulan sawal ya, insya Allah, dan kita sama-sama sudah nikmati bagaimana meriahnya lebaran di Qatar, terutama ini juga mungkin informasi bagi Prof. Nasaruddin, kalau di Qatar tahun ini Prof, Alhamdulillah relaksasi semakin longgar, jadi kita warga Indonesia di Qatar pun memiliki kesempatan lebih banyak untuk bersilaturahmi secara offline dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak-Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan kajian halal-bihalal kita pada siang hari ini. Kita akan menyimak satu urayan yang sangat penting dari Prof. Nasaruddin tentang bagaimana kita meneguhkan persaudaraan untuk merawat keindonesiaan kita. Tanpa berpanjang waktu, mungkin kita akan mulai acara kita pada siang hari ini dengan pembacaan ayat Sutsi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Salahuddin Ahmad. Kepada Ustaz Salahuddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati Sadaqallahul Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Salahuddin yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran tadi Ustaz Salahuddin adalah salah satu diaspora Indonesia di Qatar beliau baru-baru ini memenangi musabakoh tilawatil Quran yang diadakan oleh PCINU sedunia jadi Alhamdulillah kader dari Qatar ini diaspora dari Qatar ini bisa menjadi juara dalam ajang tersebut selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan masyarakat Indonesia di Qatar yang akan diwakili oleh Prof Anto kepada Prof Anto silakan Terima kasih banyak Pak Ali Murtado Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati dan memuliakan Bapak Duta Besar Ridwan Hasan Duta Besar kita untuk negara Qatar juga yang saya hormati dan memuliakan Bapak K.H.J. Profesor Dr. Nasruddin Umar pembicara kita di siang hari ini waktu Qatar sore waktu Indonesia kami sangat berbahagia sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar ceramah dari Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta suatu kesempatan yang langka dan jarang bisa dilakukan untuk itu kami dari perwakilan masyarakat Indonesia di Qatar atau Permika sangat amat berterima kasih kepada KBRI Doha yang telah mengorganisir acara ini pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan permohonan maaf dari Ketua Permika Bapak Sharnubi Fatah yang tidak dapat hadir kali ini untuk memberikan kata sambutan karena Pak Nubi sedang bekerja jadi ada yang libur memang dalam peringatan Hari Raya Dovitri ini tapi ada juga yang masih tetap bekerja ini refleksi beragamnya para profesi diaspora kita di sini banyak kebetulan yang sedang bekerja juga Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Permika kebetulan saja saya yang bekerjanya di rumah jadi diminta untuk mewakili Permika tanpa panjang lebar saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada KBRI Doha yang telah mengorganisir acara yang sangat bagus ini para hadirin yang berkesempatan untuk menghadiri di acara siang ini dan akhir kata mohon maaf saya juga tidak bisa turut ikut acara ini sampai selesai karena juga kebetulan saya sedang bekerja untuk menyelesaikan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan pada sore ini untuk besok di disubmit jadi mohon maaf saya tidak bisa turut ikut serta sampai selesai atas nama Permika saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Anto untuk sambutannya dan dukungan dari Permika untuk menyelenggarakan acara ini selanjutnya adalah perakata dari Pak Dubes RI untuk negara Qatar Bapak Ridwan Hasan kepada Pak Dubes Ridwan dipersilakan Baik, terima kasih banyak Pak Ali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nama ba'du Pertama-tama saya merasa sangat bahagia sangat bangga dan bersyukur tentunya karena kita memperoleh kesempatan untuk bersilaturahim dengan yang kita muliakan bersama-sama Bapak Tiai Haji Prof. Dr. Nasaruddin Umar saya mempunyai kesempatan dalam beberapa waktu yang lampau bertemu dengan Pak Prof tetapi mungkin karena berbagai macam aktivitas kita terhalang untuk ketemu secara fising tapi luar biasa hari ini adalah satu hari yang penuh bahagia dan untuk mengukumkan rasa bahagia saya pada hari ini saya menggunakan peci dari Makassar Pak sampai di bawah ke situ Pak kemudian tentunya juga kepada Prof Anto Muhsin, sahabat saya bahkan bukan cuma beliau sahabat saya sahabat dan senior saya adalah orang tua beliau juga yang begitu aktif dalam berbagai macam kegiatan di sini dan pada hari ini mewakili permikah mohon maaf lahir batin juga kemudian tadi sebetulnya ada juga wakil harusnya dari IMSCA Indonesian Muslim Society in Qatar yang akan diwakili oleh Ustaz Khairul Rakiin tapi mungkin akan menyusul bapak dan ibu wakil dari berbagai macam kelompok masyarakat Indonesia di Qatar dan tentunya warga Indonesia dimanapun berada sebelum saya memulai sambutan ini saya ingin menyampaikan satu pantun mohon izin sarapan pagi dengan roti asiknya dicampur dengan nastar selamat hari raya Idul Fitri untuk semua warga Indonesia di Indonesia dan di Qatar suasana kebatinan setiap kali bulan Ramadan dan disusul bulan syawal tentunya adalah kegembiraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian perhal ini menyatu menjadi satu pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan meninggalkan kita semua oleh karena itu Ramadan seringkali disebut juga bulan tarbiah atau bulan madrasah untuk pembelajaran bagi kita semua saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya karena warga negara Indonesia di Qatar yang saat ini jumlahnya lebih kurang 17 ribu jiwa dan bekerja di berbagai macam sektor tetap menjaga kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang kuas selama ini profesi masyarakat Indonesia di Qatar ini mulai dari yang belajar sekolah sampai yang mengajar yang diwakil oleh Form Anto jadi spektrumnya sangat luas mulai yang bekerja di industri hulu sampai industri hilirnya mulai yang bekerja di sektor-sektor services sampai yang mendapatkan layanannya semua sektor itu ada meskipun jumlahnya tidak banyak dan diakui sebagai pekerja-pekerja yang disenangi disambut baik oleh warga negara setempat dan sesama pekerja ada di berbagai macam kebangsaan lainnya kita mempunyai keragaman yang menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dan tentunya ini tidak mudah karena masyarakat kita memang tadi saya sebutkan beragam beragam latar belakang beragam juga tentu kepentingannya dan mereka alhamdulillah karena mempunyai satu kecenderungan terlepas dari keperbedaan itu dan keberagaman itu selalu mencari celah bagaimana bisa bersatu dengan melalui berbagai macam aktivitas sehingga terbentuklah kelompok masyarakat yang jumlahnya 70 orang baik itu kesukuan, baik itu profesi, baik itu hobi dan bahkan juga beberapa yang berwarna organisasi keagamaan seperti NU dan sebagainya hikmah dari Hari Raya Idul Fitri ini tentunya dapat dijadikan sebuah ibrah bersama tentang pentingnya persaudaraan saat takbir berkumandang manusia sadar betul bahwa dirinya tidak berdaya manusia mengakui bahwa dirinya maha kecil dan hanya Allah yang maha besar takbir dapat menghapus kesombongan dan keangkuhan manusia hari-hari ini ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesatnya kita pun melihat betapa manusia yang sangat cerdas itu juga pandai dalam merancang tipu muslihat dan kejahatan yang merusak kemaslahatan kehidupan umat manusia meskipun jumlahnya tidak banyak tapi ini menjadi satu gangguan tentunya dalam ruang imajinasi manusia juga setan bersemangat mendorong kecerdasan manusia membuat dan menyebabkan huaks dan fitnah demi kerusakan kehidupan manusia yang sudah harmonis dan tentram bahkan huaks dan fitnah dengan atas nama agama inilah yang harus kita garis bawahi khususnya terkait tema kajian kita pada pagi hari ini pada siang hari ini maksud saya dan sore hari waktu Indonesia tentang bagaimana meneguhkan persaudaraan dan merawat keindonesiaan kita Indonesia yang kita warisi bukanlah gratis dan cuma-cuma ya diperjuangkan oleh begitu banyak golongan begitu banyak orang-orang tua dan saudara kita yang berkorban untuk itu bahkan harus berkorban nyawa, jiwa, dan darat jadi Indonesia kita hari ini adalah Indonesia yang seharusnya dapat menjadi rumah bersama bagi Indonesia dan Ramadan saya lihat adalah satu momen yang sangat penting dalam perjalanan kita dia menjadi tonggak kehidupan bagaimana kita meneguhkan kembali komitmen keagamaan kita komitmen sosial kita karena disitu warna habluminallah dan habluminannasnya sangat kuat saya kira bulan Ramadan adalah bulan dimana tanggung jawab sosial umat Islam sangat dikedepankan dan itu mudah-mudahan menjadi satu hal yang berlanjut barangkali demikian yang dapat saya sampaikan Profesor saya atas nama pribadi keluarga dan seluruh staff KBR di Doha serta warga Indonesia yang ada di Qatar baik yang hadir pada Zoom ini maupun yang belum sempat bergabung ingin menyampaikan selamat Hari Raya Ibn Fitri 1403 Hijriya dan saya tutup juga dengan pantun Prof mohon izin burung nuri burung darat terbang tinggi di atas awan selamat Idul Fitri wahai saudara yuk kita tingkatkan persaudaraan wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof saya juga mungkin mohon maaf betul sebetulnya saya pengen hadir sampai di akhir tapi hari ini saya harus bertemu dengan beberapa delegasi kita yang akan saya temui di CIP Bandara Doha jadi saya izin barangkali nanti kalau sempat saya akan mengikuti sambil di perjalanan sekali lagi salam hormat saya dan juga saya senang salah satu warga Indonesia di Qatar ex-PPI Qatar Pazlur sekarang ini menjadi apa namanya staff di tempat Bapak mudah-mudahan bisa dibimbing oleh Bapak dan kami titip yang beliau pernah menjadi anak kami disini sekarang menjadi anak Bapak terima kasih wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Dubes atas sambutannya dan pantun-pantunnya tadi Bapak Ibu karena waktu terus beranjat nampaknya kita harus segera memberikan ruang kesempatan kepada Prof. Nasar dan mari kita simak tausiah beliau dan insya Allah mungkin di 10 atau 15 menit terakhir saya akan membuka pertanyaan secara langsung sementara itu ketika tausiah berlangsung juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melakukannya atau menyampaikannya melalui kolom chat nanti kita akan bacakan dan insya Allah nanti dari Panitia juga akan memilih beberapa peserta yang berhak untuk mendapatkan satu buku terbitan dari KBRI dan Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar judulnya Mutiara Inspirasi dari Qatar Jadi buku itu nanti akan kita berikan secara gratis atau cuma-cuma kepada Prof. Nasar waktu dan tempat kami persilahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kenal baik, mulai dari Amerika, kebanggaan kita sebetulnya Pak Ridwan Hassan. Kemudian juga para tokoh-tokoh masyarakat kebanggaan Indonesia di Qatar. Pak Prof. Anto Masin, mungkin juga Adinda moderator Pak Alim Murtada. Dan kawan-kawan yang lain di sini kami banyak sahabat di Qatar. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mubarakat ini, tentu isikanlah saya dari atas nama keluarga besar Masjid Istiqlal mengucapkan selamat dari Adil Fitri, 1443 Ejiria, kepada sekena keluarga bangsa masyarakat Qatar, lebih khusus kepada Pak Dubes dan para sesepu kita. Dan saya tahu banyak beberapa sesepu kita masih belum mau pulang ke Indonesia, mungkin menjadi duit-duit besar kita yang di dalam masyarakat multi etnik di Qatar itu. Bapak-Ibu sekalian, silaturahim itu kan sebetulnya paling tidak ada bisa kita bisa bicarakan sepuluh macam jenisnya. Misalnya silaturahim bersama umat Islam, silaturahim bersama umat manusia, bersilaturahim dengan orang yang sudah wafat, karena kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Kalau kita percaya Quran dan hadis, silaturahim dengan hewan atau binatang, silaturahim dengan tumbuh-tumbuhan, silaturahim dengan bahkan benda-benda mati, silaturahim dengan malaikat, silaturahim dengan diri sendiri sebetulnya dalam dunia tersampu itu sangat terkenal. Wabila khusus juga silaturahim dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling penting, ini bukan namanya silaturahim, tapi konektifitas kita dengan Allah SWT. Jadi, di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan yang kita temukan itu juga dari segi bahasa tidak dikatakan walaqada faddalna. Faddalna itu sifatnya proven. Tapi kalau karamah itu sakral, sakrit. Nah, itu yang digunakan Al-Quran. walaqada karamah bani Adam. Maka itu asal anak cucu Adam. Wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan bukan hanya pada masa hidupnya, mayatnya pun juga. Berdosa masal kalau ada mayat yang dimakam binatang buah atau hancur di sungai tidak dimakamkan dengan baik. Karena Al-Maitu Hakkullah. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Kita tidak temukan innamal muslimuna ikhwah. Walaupun spirit umumnya juga otomatislah pastilah. Innamal muslimuna ikhwah. Tapi secara eksplisit yang disampaikan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Imannya seperti apa. Kita hanya menghukum apa yang tampak, Allah yang menetapkan. Seperti apa dalam hati orang itu. Jadi itu ada hikmahnya semua. Pemilihan vokab. Yang dikatakan oleh Allah dan hadis Nabi itu luar biasa. Hanya kadang-kadang kalau kita di Indonesia, yang tidak paham bahasa Arab, kita kadang-kadang sering salah paham dengan terjemahan. Jadi bukan karena Qur'annya, karena terjemahannya. Contohnya misalnya, Jadi kita terjemahkan, tidak akan pernah riata orang Nasra'in dan Yahudi sampai kalian ikut pada agamanya. Padahal di situ, milah di dalam bahasa Arab itu beda. Sangat beda dengan adin. Adin itu sifat universal. Sedangkan milah itu sangat lokalistik. Jadi milah tidak dibedakan dengan adin. Seolah-olah ayat ini menjadi pemicu. Bahwa Qur'an itu memang tidak baik sangka terhadap kaum Kristen dan non-Muslim lain. Karena ada ayatnya. Padahal adin itu beda dengan al-millah. Saya kira tidak tepat membicarakan banyaknya pada sini. Kemudian juga kita perlu menekankan bahwa silaturahim itu betul bukan hanya untuk sesama umat Islam. Banyak sekali hadisnya. Rasulullah SAW sendiri juga menjadikan orang non-Muslim itu sebagai inner circle-nya. Bukan saja kalau Nasrani masih dalam Al-Quran ada, Yahudi ada. Tetapi seperti Zoroaster atau agama aliran kepercayaan, itu juga diakui dalam Al-Quran. Artinya boleh kita memberi pengakuan, tapi tidak untuk memberinya pembenaran. Lain pengakuan, lain pembenaran. Ini juga perlu kita pahami bahwa pengakuan tidak sama dengan pembenaran. Kalau kita mengatakan semua agama sama, sama-sama benarnya itu salah. Kalau kita dalam Al-Quran itu, sesungguhnya paling benar adalah agama Islam. Tapi di situ artikel The, Al-Islam. Nanti kita bisa bedakan antara The Islam and An-Islam. Islam itu adalah The Islam and An-Islam. An-Islam itu partikularnya. Al-Islam atau marifahnya. Dan artikel The-nya itu, The Islam itu universal. Semua agama Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah itu namanya adalah Islam. Tapi dalam pengertian The Islam. Tapi khusus untuk agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu bertempat tinggi dengan nama universal dan nama partikularnya. Jadi Islam adalah The Islam and An-Islam. An-Islam itu partikularnya. The Islam itu universalnya. Yahudi dan Nasrani menurut Quran, itu kan juga adalah Islam. Karena itu pemahaman penguasaan bahasa itu sangat penting. Karena kita itu banyak sekali berbeda pendapat. Bahkan bertengkar hanya karena persoalan semantik. Kalau persoalan semantik ini dikliarkan, Insya Allah kita akan semakin dekat satu sama lain. Dengan demikian beruntunglah sahabat-sahabat kita yang tinggal di negeri Arab seperti Qatar, otomatis bahasa Arabnya jalan. Pemahaman kita terhadap Quran tanpa harus melalui bahasa Indonesia. Rasa bahasa Arab kita sudah bisa hidup. Karena kalau bahasa Indonesia itu, rasa bahasanya itu sudah tidak bisa terwujud melalui terjemahan. Bahasa Arabnya cinta itu kan ada 14. Mulai dari cinta monyet, palsu, sampai cinta ilahi, mahabat itu beda-beda semuanya. Menciptakan itu beda semua. Misalnya, ada tujuh pokoknya itu. Kalau kita nggak punya center of language yang kuat, maka kita cenderung menyemakan. Padahal itu kan ada beda. Empat kali penceritaan Adam dalam Al-Quran, itu kok redandan, kenapa empat kali diceritakan. Padahal itu beda. Adam sebagai seperson makhluk biologis, Adam sebagai khalifah, Adam sebagai abid, dan juga Adam sebagai makhluk yang civil society, masyarakat. Nah, kita tidak bisa menyemakan, bahkan kalau kita lihat di dalam bulu-bulu Qur'an Tatsiri Syari, 114 basmalah dalam Qur'an, itu sebetulnya kedalaman maknanya tidak sama satu sama lain. Tapi ayah lahir hukumat tiga diban 31 itu tidak ada yang artinya sama. Konotasi meaningnya itu ditentukan oleh munasabah ayat sebelumnya. Karena itu tidak bisa kita mengatakan ayat itu redundans. Apa itu redundans ya? Mubazir kata-kata. Kur'an dalam ilmu Balawahnya itu luar biasa dalamnya kalau orang paham bahasa Arab. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa Suratul Rahim itu bukan hanya untuk sesama umat Islam, sesama umat manusia itu. Bahkan bukan hanya untuk manusia yang hidup, orang yang sudah wafat pun juga. Mematahkan tulang rusuk orang mati, sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuk orang hidup. Suratul Salihin itu ada karya Syekh An-Namawi. Kemudian juga menginjak perutnya kuburan, sama dosanya kalau kita menginjak perutnya orang hidup. Jadi berjauh kubur pun juga ada etikanya. Kalau ada mayat yang hanyut di sungai, sepanjang masyarakat yang dilewati sungai itu tidak dimendaparkan, maka berdosa masal masyarakat setempat. Karena perlu kibaya untuk mendamparkan mayat itu. Ini satu bukti bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya untuk bicarakan orang hidup, seperti hak asasinya orang barat itu. Dalam Islam, dalam Al-Quran dan Al-Mandis, hak asasinya mayat pun juga ada. Bahkan hak asasinya pun orang yang sudah puluhan takut mayatnya di kubur kamu dipindahkan, tulang belulangnya pun juga itu harus hati-hati dan jangan mematah-matahkan tulang rusuk. Apa tulang belulang orang? Karena sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Mana ada biagam PBB seperti itu. Inilah satu bukti bahwa Islam itu benar-benar sangat menjunjut tinggi hak asasi manusia. Tadi saya katakan juga bersilaturahmi dengan orang yang sudah wafat, tidak ada persoalan sebetulnya kalau kita memahami bahasa Arab. Misalnya kita bersilaturahmi dengan Rasulullah SAW. Kita lihat dalam Al-Quran, hampir semua ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW itu menggunakan fi'il mudari. Fi'il mudari itu kan tensesnya itu adalah present continuous tense. Jadi sekarang dan akan datang. Contohnya misalnya ayatnya itu. Jadi Rasulullah SAW itu masih bisa mengajarkan ayat-ayat. Masih bisa mensucikan umatnya. Masih bisa. Bahkan di situ, Malam takunu ta'lamun. Bukan hanya malah takunu ta'lamun. Kalau malah takunu ta'lamun itu dalam bahasa Arab itu. La dengan lam itu kan beda. La itu unknown. Kalau lam itu unknowable. Kalau malah takunu ta'lamun saya tidak tahu. Bisa mengajarkan apa yang kita tidak tahu. Tapi setelah diajari oleh dosen, diajari oleh guru, baca buku-bukunya, akhirnya kita faham. Itu kalau malah takunu ta'lamun. Tapi kalau malam takunu ta'lamun itu unknowable. Tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Kecuali misalnya Rasulullah SAW. Atau divine knowledge. Itulah pentingnya kita mendalami bahasa Arab. Supaya kita bisa merasakan bahwa kematian itu adalah pindah ke kamar sebelah saja. Sama juga dengan orang di alam rahim ibu itu kan di kamar sebelah. Jadi kamar sebelah kiri kita itu misalnya itu adalah janin dalam rahim ibu. Kamar di sini adalah kita di sini. Kalau orang sudah wafat itu kamar sebelah kanan kita. Jangan dikira. Sudah kalau kematian itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Di mana ada ayat hadis mengatakan roh itu sudah wafat. Roh tidak akan pernah mati. Siapa itu roh. Wa nafaktu fihi mirrohi. Suma sawwa wa nafaktu fihi mirrohi. Baqa'ulahu sajidin. Jadi itu semuanya bahwa jangan pernah memutuskan silaturahimnya dengan orang yang sudah wafat. Di situ satu diantaranya. Waladun saleh. Walad fil dhugatil al-arabiyah. Itu bukan hanya anak biologis. Tapi anak-anak spiritual juga. Anak intelektual juga. Bahkan dalam Al-Quran. Justru kadang-kadang anak spiritual itu lebih tinggi pengaruhnya daripada anak-anak biologis. Kita lihat contohnya Nabi Nuh. Naiklah ke dalam perahu kami. Nanti ini akan tenggelam bunuh. Kalau ini tenggelam masih ada bunuh lebih tinggi di belakang sana. Terus ditugur oleh Allah. Al-Quran 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 Al punya anak yatim, punya anak yang diberi beasiswa, itu wala dunsaleh ya da'alun lakuh. Itu bukan hanya berarti anak biologis, tapi juga anak dalam pengertian komprehensif. Jadi orang hidup itu bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang sudah wafat. Ingat hadis Nabi, hadis Soheh, ketika melewati pemakaman Baqi, berhenti di makam itu, karena ada dua makam baru. Nabi bertanya, ini makam siapa? Ini makam pemuda orang sini, ya Rasulullah. Ini kenapa? Ini disiksa ini. Dia sedang merawang-merantap di bawah ini. Kenapa ya Rasulullah? Tanya sahabat, ini karena tidak bersih ketika buang air. Kalau yang satu ini, ini warga di sini juga ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Ini lebih parah lagi. penyiksaannya. Jeritanya lebih keras lagi. Dia provokator. Senang melihat orang lain jatuh. Dan sedih melihat orang lain dipromosi. Jadi itu kan cemburu. Provokatif banget orang itu. Jadi hati-hati Bapak-Ibu. Di kuburanku juga kita bisa mendengarkan orang yang disiksa. Hadis Nabi itu sejumlah binatang mampu mendengarkan orang yang disiksa di kuburannya, seperti ayam dan beberapa binatang lain. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, surat rahim dengan orang yang sudah wafat itu banyak sekali. Inna Allahumalaikah tahu, yusalluna ala nabi fi'il mudariqah. Besungguhnya Allah dan para malaikatnya dulu, sekarang dan akan datang selalu bersulat rahim dengan Rasulullah Muhammad SAW. Baru ada fi'il amar berikutnya kan. Yaihuladina amanu, salu'alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang-orang beriman, kalau nggak beriman, hanya pakai akal yang melulu, itu nggak dimasukkan sebagai orang dipanggil dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Dengan selawat istimewa, salu'alaihi wa sallimu tasliman di situ. Jadi terlalu banyak ayatnya yang bisa kita ungkapkan dan juga hadisnya, bagaimana orang hidup itu bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang sudah wafat. Bahkan kalau kita melihat di dalam surah yang lain, Bapak-Ibu, orang yang wafat pun juga bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup. Jadi surah An-Nisa 64 dan surah Al-Baqarah 151. Bisa kita lihat bagaimana orang yang hidup bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang sudah wafat, bahkan orang yang sudah wafat pun bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang masih hidup. Terutama Rasulullah SAW. Itu ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian bersilaturahim juga dengan binatang. Jangan hanya silaturahim disempitkan hanya sama manusia, tapi bersilaturahim dengan makrokosmos, binatang misalnya. Itu ketika Nabi dalam suatu perjalanan kepedesaan, dia berjumpa dengan saya ekor kija, dipanggil-panggil ya Rasulullah, tolong-tolong. Nabi itu bisa berkomunikasi dengan binatang. Kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Dia katakan, tolong dilepaskan tali ikatan leher saya ini, baru saya melahirkan beberapa ekor anak saya, tapi keburu ditangkap yang punya kema ini. Anak saya sedang kelaparan, tolong ya Rasulullah dilepaskan, aku berjanji akan kembali ke sini lagi dalam waktu dekat setelah saya berikan air susu terhadap anakku. Dilepaskanlah kijang itu, lari sekencang-kencangnya, dan tidak lama kemudian setelah anaknya kenyang, balik lagi induk kijang itu dalam bahasa hadisnya itu, padang pasurnya dalam padang berdebuk. Lalu diikatkan kembali, begitu diikatkan kembali tali di lehernya, yang punya kema tadinya kosong, nggak tahu banguninya kemana, datang. Ada apa ya Rasulullah, kenapa engkau memegang kijang itu? Kalau engkau mau ambil, ambil aja di sini banyak kijang kok. Enggak, kamu kan yang menangkap, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, karena nggak enak menolak pemberian orang, dia ambillah kijang-kijang besar itu, begitu terlindungi sebuah bukit, maka berhenti Rasulullah melepaskan kembali kijang itu. Sahabat bertanya, kenapa dibuka talinya ya Rasulullah? Ini kita biarkan lepas, biar kembali menyusui anak-anaknya. Jadi pergilah menyusui anak-anakmu, tertunduk malulah, dan berterima kasihlah kijang itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, coba kita lihat. Benar-benar Rasulullah itu rahmatanil alam. Ketika untahnya Nabi diganti dengan untar maja, kudanya pun juga, dua kudanya itu diganti dengan kuda yang masih muda. Menangis, kata Rasulullah dalam hadis Sir Abdul Salim juga. Coba kita lihat itu, untar itu menangis. Masih ingin aku lukip kembungunya menyebarkan dakwah, tapi harus diganti dengan untar-untar yang lain. Sama juga dengan kudanya. Jadi itulah Rasulullah. Benda mati pun juga kita diminta Rasulullah bersulatu rahim. Ya suatu saat misalnya, ini hadis sahai juga. Ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh ibu, seorang ibu. Terima kasih kita kepada ibu-ibu, ini luar biasanya. Rasulullah boleh nggak kita ganti mimbarnya yang sudah tua? Masa sudah tidak pantas lagi. Umat Islam sudah besar. Masa dari batang kurma, beberapa kurma. Kebetulan budak kami ini adalah tukang kayu. Boleh, kata Rasulullah. Akhirnya menjelang sholat kumat itu digendong dua budak dari mimbar kayu yang sangat bagus. Terus menjelang sholat kumat itu. Lalu Rasulullah membongkar, minta membongkar mimbar tua itu. Karena suara jamaah sudah penuh, dionggok saja dulu di depan situ. Alangkah kagetnya para jamaah Jumat mendengarkan ada suara-suara rintihan seperti bayinya. Kata Rasulullah, kalian heran. Ada suara isat tangis, ya kan? Ya, dia menangis itu bekas mimbar itu. Masih ingin aku duduk menyampaikan wahyu, menyampaikan khutbah. Tapi harus diganti oleh mimbar yang baru. Lalu Rasulullah pergi menjumpai atau mendekati bekas mimbarnya. Wahyu sahabatku, apa yang kau minta? Maukah engkau aku tanam kembali di pinggir kali? Lalu aku doakan, insya Allah engkau akan hidup kembali. Atau engkau akan hidup memberi makan kepada para pengkini syurga nanti. Mungkin bisik-bisik jawabannya. Berdirilah seorang sahabat di saat pertama. Jawabannya apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia memilih untuk memberi makan para pengkini syurga. Seolah-olah Jumat, sahabat yang bertanya itu, menggendong bawa pulang bekas mimbar itu ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa. Dan ini bisa bercakap-cakap dengan Nabi, pengkini syurga. Di depan Rasulullah, dia angkat gendong bekas mimbar itu ke rumahnya. Dalam hadis Nabi itu disebutkan, nanti dibuang setelah hancur bekas mimbar itu. Ini satu bukti juga bahwa memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Kalau memang itu enggak bagus, kenapa diperlihara lagi? Pasti ditegur oleh Rasulullah, tapi Rasulullah memeliharkan. Jadi banyak sekali. Satu saat Rasulullah memungkut tujuh batu di butir pasir. Karena dulu lantainya Masjid Nabi itu pasir. Wahai Usman, pernah engkau mendengarkan silaturahim? Apa pernah engkau mendengarkan tasbihnya, zikirnya pasir? Enggak pernah ya Rasulullah. Sini tangannya Usman, letakkan biji-biji pasir. Coba dengarkan. Aku tidak mendengarkan ya Rasulullah. Dempetkan, terlopat tangannya yang berisi pasir itu ke telinga. Oh iya Rasulullah seperti bunyi nakhl. Nakhl apa itu? Lebah. Seperti bunyi lebah. Bukan bunyi lebah. Itu tasbihnya pasir. Lalu Usman memberikan Abu Bakar, memberikan ke Ali, terakhir ke Umar. Umar kan sahabat yang paling kritis. Oh iya ya, itu paling terakhir. Ini satu bukti ya teman-teman. Bahwa jangan memandang enteng benda mati. Sebab Rasulullah memberikan nama, nama sisir, nama cerminnya Nabi. Dikasih nama semuanya. Cangkirnya Nabi dikasih. Nabi tidak suka ganti-ganti cangkir, ganti cangkir. Ganti sisir, ganti cermin. Semua perabotan Rasulullah itu dikasih nama. Pedangnya dikasih nama. Kenapa? Karena mereka itu semuanya bertasbih. Yusabillahu mafisamawati mafilar. Semua bertasbih apapun di langit dan di dunia. Hanya kita yang tidak tahu arti dan paham tasbihnya mereka itu. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu bilang, jangan hanya membatasi sulatulahimnya kepada hanya umat Islam, tapi juga sesama manusia apapun agamanya. Jangan hanya bersulatulahimnya kepada orang yang hidup, tapi orang yang sudah wafat pun juga. Juga coba ulama-ulama kita dahulu itu. Bahkan mengatakan alangkah miskinnya seorang murid, kalau gurunya hanya orang hidup. Imam Al-Ghazali itu. Tidak pernah mengutip sebuah hadis dalam Ikhya wal-Mudin tanpa konfirmasi kepada Nabi. Benar enggak ini dari engkau ya Rasulullah sebelum Nabi menganggung, maka dia tidak akan pernah menulis dari situ dalam Ikhya wal-Mudin. Bahkan Ibn Arabi ketika ia mimpi dikasih buku khusus sulhikam oleh Rasulullah SAW. Sampai sekarang buku itu masih ada. Jadi banyak sekali ulama, coba lihat bukunya, Encyclopedia Wali itu, antara lain Karamatul Awliya itu. Gurunya itu adalah orang-orang yang sudah wafat. roh tidak pernah mati. Roh yang suci itu bisa berkomunikasi interaktif dengan orang yang masih hidup. Hanya orang yang tidak pernah baca kitab kuning, yang tidak pernah membaca historis para ulama, para wali, yang tidak percaya akan hamil. Bersilatulahim dengan benda mati yang lain, seperti pasir, air. Saya kira kita semua sudah pernah membaca bukunya Prof. Isa Wimoto, bagaimana air yang dipakai doa itu di ucapkan doa baru minum, itu kristal airnya bisa berubah menjadi sangat-sangat cantik. Jadi itu satu bukti semuanya bahwa semua bisa berubah kalau kita berubah. Maka itu silaturahim itu jangan hanya silaturahim dengan sesama manusia. Siapapun kita bisa bersilaturahim, bahkan bersilaturahim dengan diri sendiri. Lirik kita itu kan berlapis-lapis. Ada kalbu, ada zauf, ada sir dan seterusnya. Satu sama lain bisa saling merasa hati. Jadi jangan mendominasikan egonya. Sebab di situ di dalam diri kita ada macam-macam kecerdasan. Dan lebih penting juga adalah komunikasi kita dengan Allah SWT. Jadi saya ingin memperluas makna silaturahim ini bukan hanya untuk jabat tangan, silaturahim sudah berlebaran, terus melanjutkan dosa langganannya lagi. Silaturahim itu kita harus tancapkan secara komprehensif. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasar. Saya kira banyak sekali tadi yang bisa kita syarikan dari tausiah dari Prof. Nasaruddin Umar. Beliau dengan pemahamannya tentang gramatika bahasa Arab, tadi coba membedah juga bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa kita tafsirkan atau maknai semata-mata sebagai tafsir tunggal begitu ya. Ketika misalkan beliau menyinggung tadi Fabi Ayi ala irob di kumatukan tiban. Saya ingat banyak sekali di medsos yang sering mengatakan ini ayat kok diulang-ulang, kok nggak mubazir apa gitu. Ternyata Prof. Nasar tadi menyampaikan keterangannya bahwa sama sekali tidak mubazir, karena ayatnya harus diletakkan dengan konteks ayat sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Mungkin saya akan membuka pertanyaan ada yang mau bertanya secara langsung, kalau misalkan ada silahkan raise hand. Mohon dihubungi kepada teman-teman. Ini ada beberapa yang suaranya bocor. Kalau misalkan belum ada yang mau bertanya langsung, saya akan bacakan. Oh ada, ada. Dari Mas Saifur Rahman. Silahkan Pak Saifur Rahman. Pak Saifur Rahman ini salah satu diaspora kita di Alkhor, Prof. Nasar. Salah satu diaspora yang paling lama juga. Silahkan Pak Ipur. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Pak Ali untuk waktunya. InsyaAllah saya tertarik mengenai bahasan tadi Profesor tentang orang yang sudah wafat bisa memberi pengaruh terhadap orang yang masih hidup. Begitupun juga sebaliknya. Orang yang masih hidup bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang sudah wafat. Jadi, apakah ini berlaku untuk semua umat? Maksudnya, bagi kita anak-anak yang sudah sejak tinggal orang tuanya, meninggal sudah lama, dan terus mendawamkan doanya di setiap sholat buat kedua orang tuanya itu, dijauhkan dari sisa kuburnya, ditempatkan di tempat yang terbaik, di setiap kesempatan waktu sholat. Apakah itu juga termasuk? Terima kasih, Prof. Prof. Jadi langsung saja. Saya kira Mas lebih tahu dari saya. Jadi maksudnya gini. InsyaAllah, kalau kita lihat di dalam redaksi-redaksi ayat misalnya tadi, di antara yang saya katakan seandainya ada orang yang menganiai dirinya dalam tahsir itu sebutkan menganiai dirinya itu artinya dosa besar, jauhkah datang kepadamu itu tidak disebutkan datang pada waktu hidup maupun sudah wafatnya. Lalu memohon ampun kepada Allah, lalu memohon tawassul, minta perantaran kepada Nabi agar dosanya diampunkan oleh Allah. Jawabannya apa? Jawabannya ada ta'akidnya di situ, lamnya itu lamu ta'akid. Setelah wajib Allah, pasti aku akan menjumpai aku sebagai Tuhan maha penerima ta'abat dan maha penyayang. Jadi ini ada sebab, bukan sebab urutnya, itu ada konteksnya. Jadi suatu saat ada seorang Arab berhubungan, baru saja melakukan dosa besar tapi tidak disebutkan dosa apa. Tiga hari, tiga malam berjalan kaki dari desanya menjumpai Rasulullah di Madinah. Begitu sampai hari Rabu, pokok banyak orang tertunduk, menangis, ada apa? Apakah Anda tidak tahu bahwa Rasulullah meninggal hari Senin, tadi siang ini hari Rabu baru mayatnya dimakamkan. Begitu mendengarkan mayat Rasulullah sudah dimakamkan atau Rasulullah sudah wafat, Maka Masya Allah, menangislah segadu-gaduhnya pemuda ini. Di nasihat hati oleh sahabat senior, Ya fulan, berhentilah menangis ya, Bukan karena Rasulullah pernah mengatakan, yu'addi bulmaiti bibakai ahlihi. Mayat itu disiksa karena ratapan orang hidup, keluarganya. Kalian tahu, saya juga tahu hadis itu, tapi saya pernah melakukan dosa besar. Saya jalan kaki dari kampung saya ke sini ini tiga hari tiga malam. Tidak ada lain tujuan saya kecuali menjumpai Rasulullah. Tidak mungkin Tuhan menerima dosa saya. Dosa saya terlalu berat. Dan saya minta kepada Rasulullah untuk memohonkan ampuh kepada Allah, karena saya baca ayat ini. Surah Nisa ayat 64 atau Surah Al-Baqarah satu sama satu. Terus dibiarkanlah pemuda itu gaduh malam ta'zir ketiganya Rasulullah. Terus menangis sampai menjelang subuh. Sahabat yang menjaga makam Nabi itu tidak tahan oleh Rasulullah. Entah itu mimpi atau apa. Suruhlah si puluhan itu berhenti menangis dan suruh bergembira, karena Allah sudah mengampuni seluruh Rasulullah saya. Begitu disampaikan oleh penjaga makam Nabi itu, maka langsunglah si pemuda itu berhenti menangis. Sudah syukur. Karena dia juga pernah mendengarkan sebuah hadis, dan hadis ini Bukhari Muslim. Barang siapa yang berjumpa mendatang memimpikan diriku, akulah yang memang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis adalah wajahku. Rasulullah wafat sudah tiga hari yang lampau, tapi masih bisa memberikan efek pengampunan dosa terhadap pemuda itu. Berarti Nabi itu juga ikut menyaksikan pemandangan-pemandangan yang terjadi pada saat malam ta'ziahnya Rasulullah. Pertanyaannya apakah hanya Nabi yang bisa memberikan efek? Kalau kita lihat tadi, pengalaman-pengalaman para aling, para ulama kita diajari oleh para wali, oleh ulama-ulama tersokor yang jauh sebelumnya sudah wafat. Saya kok nggak mungkin mengatakan bahwa Al-Ghazali itu melakukan kebohongan publik. Imam Syafiq melakukan kebohongan publik. Mereka-mereka itu seringkali diajari oleh orang-orang yang sudah wafat. Entah itu Nabi sebelum Nabi Muhammad, entah itu Nabi Muhammad sendiri. Untuk itu ulama senior yang sudah wafat sekian lama. Orang-orang yang meriwayatkan cerita seperti ini, orang-orang kredibel, bukan orang seperti banyak orang. Itu mungkin hanya mendramatisasi mimpinya segala macam. Seperti Imam Al-Ghazali, seperti Ibnu Arabi. Rasa-rasanya kok bukan orang yang tipikalnya suka menggembar-gemburkan pengalaman batin. Jadi ini satu bukti semuanya bahwa kematian itu memang bukan akhir segala-galanya dalam sebuah kehidupan. Kematian itu kan transit ke alam barzah. Alam barzah itu kan dimerkation area. Alam barzah itu atau biasa disebut dengan Ibnu Arabi menyebutnya alam metal. Ya Allah Muda menyebutnya alam alam khayal. Jadi alam antara. Alam itu kan penghuninya masih ada. Para roh yang sudah wafat, terutama roh-roh yang sudah aktif itu. Kalau kita lihat di dalam buku-buku teologi, wali atau orang-orang yang suci itu diberikan atau menempati suatu tempat di alam metal itu sangat spesifik. Dia bisa berkomunikasi interaktif alam yang ada di alam syahadat seperti dunia ini, maupun penghuni-penghuni alam Jabarut yang diatasnya alam malakut itu. Jadi siapa sebetulnya mereka itu? Itu adalah orang-orang yang kekasihnya Allah. Sebagai kekasih Allah, tentu punya unsur-unsur kelebihan keistimewaan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa kalau kita menangkap spirit ayat dan hadis, memang kita tidak bisa menganggap kematian itu akhir segala-galanya. Orang yang sudah wafat itu bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup. Seperti menjadi guru terhadap para murid. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab kuning, di pesantren itu ada beberapa, tidak semuanya. Ada hadisnya juga. Contoh misalnya mimpi. Mimpi dalam Al-Quran itu kan dibenarkan ada lima macam mimpi. Dalam Al-Quran itu ada mimpi dalam pengertian Al-Hilm, ada mimpi dalam pengertian Al-Quran. Al-Hilm itu mimpi bahasa segala macam itu. Itu ada. Al-Quran itu contohnya. Kenapa mau digorok lehernya? Karena redaksi yang digunakan bapaknya. Ini Arafil Manami, bukan ini Arafil Hilmi. Ada lagi mimpi dalam bentuk rupiah. Contohnya mimpinya Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Bapaknya? Rupiah di situ mimpi antara tidur dan tidak tidur, itu dari Allah SWT. Jenis mimpi yang keempat adalah wakiyah. Sebelum kejadian keesokan harinya, orang-orang spesialnya Allah itu diperlihatkan sebelumnya pada malamnya. Mimpi atau setengah mimpi itu namanya wakiyah. Dan yang paling penting adalah yang kelima, sebetulnya apakah itu mimpi atau bukan, itulah yang disebut dengan mukha syafat. Tersingkap sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Jadi kalau kita tidak mengakui ini, berarti mengikari Al-Quran. Mengikari Hadis Nabi. Apa yang dilakukan? Mimpi itu adalah pemandangan orang yang diperlihatkan, orang yang sudah wafat, dan itu memberikan perubahan perilaku terhadap orang yang masih hidup. Amin. Akhirnya begitu. Banyak lagi penjelasannya tapi kalau kita terbatas. Terima kasih Prof. Masih ada dua pertanyaan Prof. Mohon kami batasi dua saja. Yang selanjutnya ada di kolom chat. Assalamualaikum Prof. Sebagaimana pemahaman umum saat ini, salah satu ibadah yang khusus pada 10 hari terakhir Ramadan adalah itikaf. Pertanyaan saya yang masih awam mengenai itikaf. Apakah itikaf harus atau hanya bisa dilakukan di masjid, mengingat saat ini tidak selalu mudah untuk para pekerja, terutama pekerja migran dan juga ibu-ibu, untuk bisa berada di masjid untuk melakukan itikaf. Silahkan Prof. Apakah harus di masjid atau bagaimana? Apa sih itikaf itu? Ini itikaf itu kan di dalam definisi-definisi kitab-kitab yang terutama banyak dibahas. Itu adalah berdiam diri di masjid. Tapi kalau itikaf di buku-buku fiksi, itu berdiam diri, ada takjidnya di masjid, bukan di musalah atau bukan di rumah. Apa yang dimaksud masjid di dalam kitab fiksi, ialah tempat untuk sholat berjemaah dan juga digunakan untuk sholat jumat. Kalau musalah atau surau langgar menasai yang tidak dipakai sholat jumat, itu menurut syafi'i, itu tidak tepat digunakan untuk itikaf. Tempat itikaf itu adalah masjid yang besar yang ditempati orang untuk sholat jumat. Tapi dalam kitab-kitab tasawuf, pokoknya tempat dimanapun juga kita berada. Masjid itu kan al-abdu masjidun. Semua permukaan tanah itu adalah masjid. Jadi dimana-mana kita bisa itikaf, itu juga masjid. Bahkan kalau kita lebih mendalam lagi, tubuh kita itu juga sebetulnya masjid. Karena kalau kita menyembah kepada Allah, yang menyembah itu bukan hanya badan kita, tetapi juga ada akal. Ada juga nafs, ada kalbu, ada tab, dan seterusnya. Semuanya itu kan di dalam tubuh kita sendiri. Berarti tubuh kita ini adalah masjidnya kalbu, masjidnya nafs, masjidnya akal. Dengan demikian, tubuh ini casing atau masjidnya mereka. Maka itu dalam ayat, bersihkanlah pakaianmu. Ada yang matakan bahwa pakaian di situ bukan baju ini, tetapi badan ini adalah pakaiannya kalbu, pakaiannya akal, pakaiannya nafs. Dan itu kan tempat-tempat sujudnya mereka. Tempat sujud itu adalah masjid. Tidak serap ya kan. Nah kemudian juga ada roh. Apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau kita baca terjemahan Kementerian Agama, roh itu makhluk. Coba kita lihat ada dua kali itu kan. Lalu ucapkan ke dalamnya roh. Dalam kunciptaan itu, itu kan Kementerian Agama itu. Semua tafsiran Kementerian Agama itu roh ciptaan itu. Tapi kalau kita baca Qur'annya asli, tidak pernah itu Tuhan mengatakan, selalu min rohi. Maka itu malaikat itu sujud. Setelah Allah menipukan roh ke dalam Adam itu kan. Sebelum Adam itu ditipukan roh, enggak ada yang mau sujud. Memang enggak ada perintah sujud. Kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena dia tidak ingin, siapa yang dalam diri Adam itu kan. Ada lahutnya di situ. Dengan demikian, boleh menurut pendapat saya, boleh kita itikaf. Dalam arti, mencari kedekatan diri kepada Allah SWT. Cuma kalau kita terlalu piksi oriented, harus di masjid seperti depresi piksi tadi. Apalagi kalau dibatah hasil lagi, ashrul al-wahir malam ganjil. Kenapa? Jadi itikaf itu mencari lelatul kader. Saya di Istiqlal selalu mengingatkan kepada zaman. Jangan sampai kita mengejar lelatul kader, memintoskan lelatul kader. Tetapi tidak mencari siapa yang menurunkan lelatul kader. Lebih penting kita mencari siapa yang menurunkan lelatul kader itu sendiri. Ambil lelatul kader. Kita tidak butuhkan lelatul kader. Lelatul kader itu makhluk sama dengan kita. Bahkan jana surga itu juga makhluk. Yang kita cari itu adalah siapa pencipta surga dan siapa yang menurunkan lelatul kader. Kalau yang menurunkan lelatul kader yang kita cari, mulai dari malam pertama sampai terakhir, ya intensifkan. Jangan milih-milih 10 terakhir itu juga dibatasi malam ganjil awal. Malam ganjil terakhir tidak ada lagi. Jadi itu seolah-olah menyembah lelatul kader. Saya tidak kata akan menyembah lelatul kader. Tapi itu orang awam tidak apa-apa. Saya kira bagi kita yang paham tentang hakikat Islam itu sendiri, kita jangan terlalu mendramatisasi lelatul kader. Itu seolah-olah lebih penting lelatul kader daripada siapa yang menurunkannya. Baik, Prof. Terima kasih. Prof, masih berkenan atau sudah ada acara lain? Enggak, kita berkuasa juga di sini. Masih berkuasa. Oh, baik. Mungkin satu lagi. Satu lagi? Ya. Oh, oke. Ustaz Pendilwesi mungkin singkat saja tadi, karena Prof juga harus membuka halal-halal di rumahnya. Jadi singkat saja, Ustaz Pendilwesi silahkan. Atau Ustaz Fuadi nama aslinya maaf. Beliau mustasar PCNU di Qatar. Oh, iya, iya. Silahkan. Bapak, Ustaz. Singkat saja. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa langsung dengan Prof. Nasruddin. Alhamdulillah selalu kebahagiaan pada hari ini. Dan Alhamdulillah dari pecini juga banyak yang hadir. PCI WN Qatar. Terkait dengan masalah anugraf. Antara hubungan atau silah antara orang hidup dengan orang mati. Saya teringat sebuah hadith. Rasulullah s.a.w. dari Anas bin Malik. Bahwa ternyata memang bukan hanya Rasulullah s.a.w. yang masih bisa menyempungkan dengan umatnya di alam bersah. Tetapi juga dengan keluarga kita. Sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda. Bahkan Imam Ibn Kathir juga memegang hadith ini dalam kitab beliau di tafsirnya. Dalam rewet yang lain mengatakan dari... Ustaz Fuadih mohon izin Ustaz Fuadih boleh dipercepat. Mohon maaf sekali karena Profesor juga mungkin ada kepentingan lain. Oke satu lagi. Silahkan, silahkan. Dari Jabir bin Abdullah r.a. Redaksinya adalah... Semoga Allah melihamkan kepada mereka keturunanku untuk beramal taat kepadamu ya Allah. Jadi ketika ada keluarga kita yang sudah meninggal dan kita melakukan sebuah kesalahan, keburukan, mereka akan berdoa kepada Allah. Ya Allah jangan matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka. Jika perbuatan kita baik maka keluarga kita, leluhur kita yang sudah meninggal pun mereka akan berbahagia dengan itu. Itu artinya memang mereka mengetahui proses amal kita di dunia ini. Karena ada yang melaporkan itu para malaikat. Jadi... Seharusnya ini juga membuat kita malu ketika kita melakukan sebuah kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan buruk. Karena itu akan dilaporkan. Bukan hanya malaikat r.a. itu mencatat kita. Atau Allah mengawasi kita. Kita pun akan dilaporkan kepada Rasulullah. Bahkan kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita, kaget kita yang sudah tiada. Memang silah itu selalu ada. Dan kemudian ada dari Profesor tadi tentang menyangkut bagaimana hubungan silah kita dengan orang meninggal ataupun dengan binatang. Saya pernah diijasakan oleh guru saya di pesantren Tafidul Quran Al-Amin Benda. Oleh guru saya Bahaya Amin Udin Benda. Beliau pernah... Beliau muridnya Kiamunabir Krapjak Cung Jakarta. Saya sudah bersana dari beliau. Beliau pernah mengijasakan sebuah diri. Dan disitu hadiah fatah saya kepada Al-Arif Billah Rutbatil Hulam. Saya tidak pernah tahu hadiah fatah ini dikhususkan untuk beliau. Siapa beliau. Ternyata beliau adalah seorang tabi'in-tabi'in yang beliau juga mati dalam keadaan syahid. Beliau punya keistimewaan di antaranya yang saya baca di dalam kitabnya Imam Al-Kostolani. Mawahibullah Dunia. Saya kira juz dua atau juz tiga yang saya baca. Disitu beliau yang namanya... Al-Arif Billah Rutbatil Hulam. Seorang waliullah yang bisa berbicara masyur, berbicara dengan berbagai binatang. Burung dipanggil mendatanginya dan seterusnya. Semoga ajiban yang luar biasa. Mungkin Pak Ali hanya begitu saja. Terima kasih Ustaz Fuadih. Silakan Prof. Ya, banyak hadiah seperti itu Pak. Tadi itu keluar di Muwatak Malik itu juga ada. Bacalah ayat yang tadi saya katakan itu dalam kitab Al-Qurtubi. Penjelasannya itu banyak sekali. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan tidak ada pengaruhnya orang yang sudah wafat terhadap orang mati. Kalau orang hidup terhadap orang mati, itu sudah terlalu banyak. Tak teringkari. Tapi kalau sebaliknya, itu juga ternyata banyak. Saya kira itu cukup. Ada ayat-ayat dan hadis-hadisan juga ditambahkan oleh Pak Kiai tadi. Insya Allah. Mudah-mudahan seluruh jamaah kita di Qatar. Mari kita memperkuat tali silaturahim kita itu bukan hanya kepada orang hidup, tapi juga orang yang sudah wafat. Terutama kepada orang tua kita. Bayi yang masuk hidup, mampu yang sudah wafat. Sebab orang yang memiliki roh yang suci, tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh. Dosa yang sangat besar. Dia sedikit perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Karena itu banyak sekali kita bahas Al-Qurtubi dalam satu kitab khususnya itu. Itu luar biasa. Bahwa memang betul-betul orang-orang yang sudah wafat itu memantau anak cucunya yang masih hidup di dunia ini. Cuma dia tidak bisa berkomunikasi secara visual. Tapi dia bisa mengiringkan pesan lewat mimpi. Tadi itu mimpinya itu ada wakiat. Mimpi wakiat itu adalah ada persyaratannya. Ada nasihat-nasihat daripada gurunya. Kalau misalnya kita lagi nakal. Kalau kita lagi mungkin dia tahu, dia tegur kita. Kamu itu melancang kamu hari ini. Hari ini kamu kok hitam, aurahmu hitam. Jadi kita bisa berubah. Karena teguran-teguran dari orang-orang yang pernah kita kagumi sebagai orang dekatnya Allah SWT. Tapi memang itu tergantung keyakinan, kepercayaan kita. Maka itu kalau orang-orang hanya untuk orang beriman diajak untuk berwacana tentang ini. Tidak dikatakan ya ayol muslimun. Karena Nabi kan sudah wafat. Tapi ya ayol ladina amanu. Orang yang percaya. Percaya artinya percaya kepada yang gaib. Kalau orang nggak mau percaya kepada yang gaib, ya susah diberikan jelasan tentang hal ini. Saya kira cukup Bapak-Ibu sekalian. Saya mohon kalau Bapak-Ibu ke Indonesia, mohon ditengok. Masih kebanggaan kita. Masih istiklah. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Baik Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar. Saya kira banyak sekali yang kita dapatkan pelajaran pada sore hari ini. Saya tidak akan menyarikannya. Kita punya rekamannya, kita akan upload di YouTube KBR IDoha. Jadi kita bisa simak dari awal kembali. Terima kasih Prof. Salam dari Pak Duta Besar. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari KBR IDoha. Kami semua berdoa semoga Prof. Nasaruddin Umar selalu sehat walafiat. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh diaspora Indonesia di Qatar. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain waktu bisa datang langsung Prof ke Doha. Terima kasih. Kapan-kapan diundang saya datang. Insya Allah. Kami beberapa waktu yang lalu mengirimkan surat ke Istiqlal sebenarnya. Karena untuk menjajaki kerjasama antar Masjid Agung. Masjid besar di sini dengan Masjid besar Istiqlal. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya segera. Insya Allah. Coba diundang, direalisasikan, mengundang beliau. Insya Allah. Insya Allah. Pak Prof, kalau mau live. Karena saya tahu banyak. Silahkan. Kami mau buka puasa di Indonesia ini. Oke. Assalamualaikum. Silahkan dilanjutkan Masjid. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Buat Ibu Ibu. Kita di shelter itu keberi. Assalamualaikum semuanya. Biar rajin dekat dengan Allah SWT ya. Amin. Assalamualaikum. 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 Mohon pamit. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ramai nih pembahasannya nih. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit ya.